Musibah kebakaran yang terjadi di pasar sentral pada selasa 27 Desember 2022 berdampak besar bagi para pedagang yang menjadi korban musibah tersebut. Alasannya, saat terjadi kebakaran, tidak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka, dikarenakan saat kejadian para pedagang sebagian besar telah berada di rumah masing-masing. Sehingga 95% barang dagangan mereka hangus terbakar. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena banyaknya stok barang yang baru masuk untuk persiapan akhir tahun. Jadi, cepat. Nah, pas kita tiba di sini, apinya tidak sampai satu jam itu sudah rata, habis. Saya kan masih ada waktu maghrib, pas salap maghrib pulang ke rumah. Sampai di rumah baru sudah salap maghrib, sudah ada video, ada foto dari sini bahwasannya kebakaran sentral. Dan sustar ke sini, api sudah penuh. Tanpa bilang ada kesempatan untuk kita untuk 95% pedagang habis total. Jadi sementara sekarang berjualan di mana, Bu? Belum ada kepastian. Jika bisa jualan bagaimanapun, kita juga tidak ada modal habis sama sekali. Selembar pun tidak ada yang terselamatkan. Kisaran jam berapa itu, Bu? Kira-kira kejadiannya, Bu? Kejadiannya, sebelum begitu jam kurang 10, jam 7. Karena jam 7 lewat 5 sudah api mulai menjalar. Jam berapa, Bu? Sudah mati. Ibu lagi di mana pada saat itu, Bu? Ada di rumah. Sudah buka baju. Baru datang di sini, sudah habis. Saya ini tempat, Bu. Jadi saya dapat, tidak ada barang. Kira-kira kalau di total, Bu, perkiraan atau kerugian, tak berapa, Bu? Kira-kira 35-an kalau. Karena masih banyak barang, belum sempat diselamatkan, Bu, ya? Karena saya baru-baru mengatur barang. Oh, jadi Ibu sudah pulang, baru kejadian, Bu? Sudah pulang. Saat ini, para pedagang yang menjadi korban sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah kota Makassar, khususnya perbaikan kios mereka, agar mereka dapat kembali berjualan, terutama mendekati bulan suci Ramadan yang biasanya menjadi waktu di mana omset mereka dapat meningkat. Irvan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.